hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel ketemu lagi dengan aku bunda twin ini adalah lanjutan dari video aku yang sebelumnya yang video belanja bulanan itu ya dan ini ketika aku sudah sampai di rumah dan aku juga mau mengunboxing belanja bulanan aku buat kalian yang penasaran apa aja yang aku beli dan berapa harganya tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ketika aku pulang belanja si twin masih tidur dan inilah belanjaan aku mari kita unboxing baiklah teman-teman disini aku mau unboxing belanja bulanan aku inilah belanja-belanjaan aku keperluan-keperluan yang aku beli yang pertama disini aku beli beras 10 kg harganya 100 ribu pempes witi ukuran M harganya itu per 1 pak 56 ribu dikali 2 jadi harganya itu 112 ribu rupiah kalau gak berpergian kemana-mana keseringan ini cukup untuk 1 bulan minyak goreng yang 2 liter harganya 36 ribu dikali 2 berarti 72 ribu dan ini minyak goreng ini masih harga sultan dan belum mau turun gitu ya harganya teman-teman masih sama tetap mahal lanjut lagi untuk susunya anak-anak disini ada viduran smart 1 plus harganya itu 70 ribu per kotak 2 kotak berarti 140 nabati jajanan anak-anak 1 kotaknya itu 8.500 gula setengah kilo 6.500 aku pakai gula curah aja ya karena tadi gak ada yang sasetan lanjut kecap manis disini harganya 8 ribu rupiah dan roiko rasa ayam ya kaldu ayam harganya 5 ribu dan kental manis rentengan ini isi 6 harganya itu 6.800 untuk sajiku tepung serbaguna ini harganya 5.900 sunkara harganya 3.000 rupiah untuk anti nyamuk merek nomos ini per paknya itu adalah 3.300 dikali 4 berarti 13.200 selanjutnya deterjen daya harga 1 bungkusnya itu 4.800 dikali 2 berarti 9.600 dan ini adalah cairan pencuci piring merek ekonomi aku beli yang harga 4.000 aku beli 2 bungkus aja insyaallah ini cukup untuk 1 bulan berarti totalnya jadi 8.000 rupiah aku juga beli websoden yang kecil aja harganya 4.500 dan inilah yang terakhir yaitu ekonomi krim disini aku beli harganya 1.800 rupiah lumayan lebih murah ya teman-teman karena aku belanjanya itu kan di grosiran buat kalian yang belum belihat video belanja bulanan aku silahkan kalian klik ya video aku sebelumnya aku akan sematkan di description box setelah selesai tadi aku unboxing lanjut aku mau susun ke dalam lemari laci ini ya teman-teman karena sekarang lemari laci ini akan aku buat menjadi tempat penyimpanan belanjaan aku oke deh teman-teman sambil kalian ngikutin aku aku mau sapa-sapa kalian dulu hai mam hai bunda hai semuanya terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku yang sederhana ini semoga apa yang aku share bisa bermanfaat menginspirasi dan memotivasi kalian semua jika kalian suka dengan video aku ini jangan lupa untuk like dan berikan komentar yang positif dan jika kalian berkenan kalian boleh juga ya untuk share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan jangan lupa juga untuk membantu aku untuk mengembangkan channel youtube aku ini dengan cara klik tombol subscribe yang warna merah di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu dapat informasi atau notifikasi setiap aku update video terbaru aku juga mau ucapin terima kasih untuk kalian yang selalu hadir di video aku dan memberikan komentar-komentar yang positif semoga setip kebaikan kalian akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula untuk kalian yang punya channel jangan lupa meninggalkan komentar sesuai dengan isi video ya dan aku akan berkunjung balik ke kalian jika memang kalian sudah meninggalkan jejak di kolom komentar aku lanjut lagi nih teman-teman setelah tadi aku susun sebagian dan disini ada juga yang mau aku refill karena stoknya itu udah benar-benar habis yang pertama disini aku mau refill garam kasar dulu karena ini benar-benar udah bersih gitu ya tempatnya sampai udah aku cuci karena memang benar-benar udah habis cuman untuk garam ini aku gak belinya pas belanja bulanan ya tapi pas belanja mingguan tapi videonya gak aku buat ya teman-teman karena repot dan gak sempet juga karena aku buru-buru dan setelah tadi garam kasar lanjut disini garam halus juga aku refill karena garam halus juga udah habis teman-teman benar-benar deh ya pergaraman itu udah benar-benar habis di rumah kalau udah bagian merefill-refill ini berasa lebih lega karena kita udah melihat stok kita udah ada lagi toples-toples yang kosong sudah terisi lagi itu punya kebahagiaan tersendiri ya kita melihat toples-toples kita ini jadi terisi karena kalau toples-toples ini udah pada kosong itu bikin kita jadi bingung gitu ya teman-teman jadi berasa kepikiran gimana ya gitu kan tapi kalau udah berisi udah full lagi kita akan jauh lebih lega oh ya teman-teman ada gak nih diantara kalian yang udah gajian suaminya dan yang udah belanja bulanan juga gimana nih teman-teman perkembangan harga minyak di tempat kalian apakah masih sama masih mahal apa udah ada yang turun boleh ya kalian share di kolom komentar ini aku mau se-refill gula ya teman-teman cuman di tempat itu kan masih ada sisanya cuman itu tuh masih belum lama teman-teman masih sekitar 2 mingguan habis aku refill karena masih ada sisanya sedikit jadi yaudah aku gabungin aja berhubung kan belum lama dan yang terakhir disini mau aku refill yaitu minyak goreng sebenarnya ini masih ada ya di tempatnya cuman karena udah sekalian aku nge-refill yaudah deh ini sekalian aja aku refill semuanya supaya tempatnya itu yang kosong udah pada terisi lagi karena kalau misalnya tempat-tempat ini udah terisi itu bener-bener aku jadi lebih semangat gitu ya pas mau masak gitu kan lihat semua toples udah ada isinya walaupun minyak goreng mahal tetap gak bisa di skip ya teman-teman apalagi di rumah aku itu lebih suka kalau misalnya makanan itu serba digoreng gitu teman-teman seperti lauk gitu ya sambal walaupun ada kadang sayur tetap juga nanyain sambal ada yang samaan gak teman-teman apalagi pak suami aku itu dia jauh lebih suka makanan itu yang sambal daripada yang berkuah seperti gulai atau tumisan makanya walaupun kadang aku itu bikin gulai tetap aja ya bikin sambal karena pak suami itu lebih suka sambal makanya juga ya teman-teman minyak goreng itu bisa aku habiskan 4 liter dalam 1 bulan bahkan kadang kalau memang keseringan bebikinan kayak bebikinan bakwan atau gorengan yang lain itu bisa kurang ya 4 liter ini karena itu masih ada sisanya sedikit jadi aku simpan dulu dan akan aku gunakan terlebih dahulu nanti lanjut lagi disini aku akan susun lagi teples-teples ini ke tempatnya ya teman-teman ternyata botol kecap ini kosong teman-teman dan tadi aku gak ingat untuk refill karena semalam itu baru aku refill gitu teman-teman botol kecap ini pakai kecap yang sasetan di warung itu yang harga 2 ribuan dan itu masih ada sisa sedikit ya karena masih baru aku refill jadi disini aku timpa aja langsung karena palingan ini tuh gak terlalu lama juga abis ya apalagi kalau sering bikin nasi goreng pasti kecapnya ini cepet banget habisnya oh iya teman-teman kalau misalnya kalian merasa terganggu dengan suara anak-anak aku aku minta maaf ya seperti biasa aku dabing sambil nemenin mereka main karena kalau misalnya nunggu mereka tidur itu aku akan lebih mendahulukan aktivitas aku yang lain teman-teman jadi kalau misalnya sambil mereka main aku bisa dabing tapi kalau mereka tidur itu aku akan lanjut untuk mengerjakan tugas negara yang lain si twin juga ikut dabing nih teman-teman dan ini minyak aku balikin lagi ke tempatnya oke deh teman-teman semuanya inilah ya teman-teman aku akan perlihatkan isi dari lemari laci aku ini sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini semoga apa yang aku share bisa bermanfaat walaupun cuma sedikit terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku sampai di detik ini semoga setiap kebaikan kalian akan dibalas Allah ya sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video bye bye selamat menikmati